Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di rumah dekor Yulis channel Jadi di video tutorial kali ini Yulis akan berbagi video yang agak berbeda dari video sebelumnya Yang biasanya Yulis itu selalu bahas tentang cara membuat atau merias hantarannya Nah kali ini yang akan Yulis bahas adalah tentang cara bagaimana membuat alas untuk box hantarannya Sesuai dengan pertanyaan salah satu penonton di channel youtube Yulis Yulis itu kalau gak salah pertanyaannya itu datang dari Mbak Risma Nur Fatwa ya teman-teman Jadi dia nanyain bagaimana atau dari apa bahan untuk membuat alas box hantaran yang Yulis pakai Nah seperti ini ya bisa teman-teman lihat Nah untuk alas ini Ini Yulis buat dari steropom dan si alas ini tuh bisa dibuka lepas Nah ini ya steropom seperti ini Terus alasannya kenapa sih Yulis pakai steropom ya Untuk alas hantarannya ini Jadi fungsinya itu supaya bisa dibuka lepas juga Terus buat masang si mutia sintesis ataupun bunga artifisial itu biar lebih menempel gitu ya Ke si alas hantarannya Jadi biar gak goyang-goyang Ini ya contohnya Yulis pakaiin ya bunga artifisial ini Udah ada jeruk betulnya Terus Yulis pasang seperti ini Nah ini kan jadi gak goyang-goyang gak geser-geser ya Terus kalau misalkan ini mau pakai mutia sintesis juga Ini bisa kita kasih jarum bentuk seperti ini Dan buruk seperti ini Terus kita pasang disini Nah jadi posisi dia itu kenceng ya Teman-teman jadi gak goyang-goyang Jadi selain si mutia sintesis itu Nanti ditambahkan isolasi ya Kalau sudah ditempel dengan barang hantaran Kita juga bisa menambahkan jarum bentuk Supaya posisinya lebih kuat ya Jadi gak goyang-goyang seperti ini Dan untuk box hantaran yang lain juga Misalkan kayak box hantaran yang Yulis buat dari dus bekas ini Juga sama ya Yulis pakaiin alasnya yang seperti ini Jadi setelupong Nah jadi langsung aja gitu ya Dipasang seperti ini Dimasukin ke sini Nah seperti ini juga sama Jadi fungsinya itu Karena pakai strofom dan dilapisi kain itu Yang pertama itu supaya bisa diganti-ganti juga Bisa dilepas-pasang Terus bisa juga ganti warnanya Misalkan sesuai pesanan pengantinnya Tema untuk alasnya itu mau pakai warna hijau Atau mau pakai warna putih Gampang ya tinggal dilepas aja Atau diganti lagi Bikin yang baru Bisa jadi bisa dilepas-pasang Terus lain itu Fungsinya itu Biar si bunga yang kita tempel itu disini ya Posisinya itu pencang Jadi gak goyang-goyang Gak geser-geser ya teman-teman Nah buat kalian yang mau tahu caranya bagaimana Membuat alas hantaran ya Dari Apa Steropom Seteropom ya Dari hantaran Dari hantaran lagi Dari Steropom ini Untuk alas hantaran dari steropom ini Seperti ini Ya jangan lupa Ikuti terus videonya Sampai akhir Alat dan bahan yang Yulis gunakan Untuk membuat Alas hantaran yang biasa Yulis pakai itu Yaitu ini dia Bahan yang paling utamanya adalah Steropom ya teman-teman Bebas kalian mau pakai warna apa aja Terus ini ada kain Untuk membukus steropomnya Kemudian ini ada Double tip Ini ada lakban Kemudian ini ada Meteran Bebas kalian mau pakai penggaris Ataupun mau pakai Meteran tali seperti ini Kemudian Ini ada cutter Dan gunting Nah ini untuk box hantaran Biasanya Yulis Beri contoh Dua macam ya Kalau ini boxnya itu Yulis buat dari Karlus bekas Kalau ini Yulis pesen ya Beli Dari salah satu Pengrajin box hantaran ya Nah kalau ini Ukurannya itu sama ya 29 x 19 cm Nah buat kalian yang Mau tahu Caranya bagaimana Membuat alas hantaran Yang biasa Yulis pakai Jangan lupa Ikuti terus videonya Sampai akhir Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah jangan lupa dipraktekkan Dan jangan lupa juga Untuk share video ini Jika kalian suka jangan lupa tekan Pembeliannya dan untuk Minggu depan insya Allah Yulis akan Buatkan video tentang cara Membuat box santaran Dari kardus bekas ini Jadi pastikan buat kalian yang Belum subscribe channel ini subscribe dulu Biar kalian mendapatkan update terbaru Dari channel rumah dekor Dari sini ya teman-teman Selamat mencoba dan mentraktekan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati